Happy New Year! Punya resolusi apa nih di tahun 2024? Sini aku kasih tau buat kalian yang masih nyari peluang job tapi jam kerjanya fleksibel. Bisa kerja dimana aja, mudah belajarnya, dan siapa tau kalian bisa pensiun diri. Hmm, menarik kan? Udah pernah denger Okta kan? Buat kalian yang mau memulai trading, Okta bakal membantu kalian untuk mewujudkan tujuan finansial kalian. Kenapa sih Okta cocok buat kalian para pemula? Karena pilih broker jangan sembarangan ya guys. Kalian harus cari yang... 1. Bisa coba di akun demo, meraih banyak penghargaan internasional, deposit dan withdraw yang cepat, support CS lokal, kondisi trading yang baik, seperti left-right-nya, spreads-nya, dan lain-lain. Siapa lagi kalau bukan Okta, platform trading internasional yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Client Fund Security Indonesia di tahun 2023 dari World Business Stars Magazine. Jadi, aman! Buka akun, deposit, withdraw-nya juga gampang banget. Ngebantu banget buat kalian yang pemula. Selain itu, Okta juga membantu kalian dengan menyediakan konten-konten edukasi webminar dan tutorial. Jadi, buat kalian para pekerja keras, udah mutusin buat dapetin peluang lebih, Okta bakalan jadi tempat yang aman, jadi teman yang tepat untuk kondisi trading terbaik kalian. Download aplikasi di App Store atau Google Play Store dan join dengan Okta. Klik link di description box dan jangan lupa pakai kode promo JURNAL24 buat dapetin bonus 100% deposit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juna Risa. kemarin-kemarin mungkin kalian lihat kalau saya posting minta tolong sama tim Juna Risa buat datang ke rumah saya. Walaupun sebenarnya udah pernah waktu itu, tapi banyak hal-hal yang terjadi di belakangan ini, di rumah ini. Jadi, saya minta saudara-saudara saya buat datang lagi ke sini, buat kumpul semuanya. mau cari tahu ada apa kira-kira di sini. Karena belakangan ini saya merasa banyak sekali hal-hal aneh di rumah ini. dan selalu ketika ada sesuatu yang terjadi sama cucu-cucunya sama saudara-saudara, kakek itu pasti langsung connect gitu. Jadi, ketika saya gak bisa tidur sampai jam 4, ternyata kakek kita atau bapak itu gak bisa tidurnya sampai jam 4. Terus, entah kenapa, setiap saya bangun tidur belakangan, sampai akhirnya tadi siang tadi, ketika bangun tuh rasanya kayak habis tempur. Jadi, badannya sakit semua, kakinya sampai kayak susah jalan gitu. Dan ternyata itu dirasakan juga sama kakek saya gitu. Jadi, beliau tadi juga sempat telepon, katanya, Neng, jadi gak anak-anak datang ke rumah gitu ya, injo-injo bapak? Terus, saya bilang, jadi yaudah, tolong cari tahu kira-kira ada apa, katanya gitu. Karena mungkin kan kakek juga udah sepuh gitu kan, untuk menghadapi semuanya sendirian juga kayaknya gak mungkin. Jadi ya, sekarang tugas cucu-cucunya untuk cari tahu kira-kira ada apa. Beberapa saat yang lalu juga sempat, Sarah Wijayanto itu telpon saya, katanya, teh, hari oke gitu. Terus, saya bilang, ya baik-baik aja sih mbak. Enggak, kata dia gitu. Karena mbak kayak dikasih tahu, ngeliatin ada seseorang, ya maksudnya seseorang, bukan manusia yang datang ke dia, terus kayak ngeliatin muka saya, terus ada pesan tinggiin pagernya, dalam bahasa Sunda katanya. Dan gak tahu itu maksudnya apa, tinggiin pagar, makanya ini apa ya. Dan memang kayak fenomena orang yang kayak jalan-jalan gitu ya, terus Ari pun sempat, mama aku liat yang hitam-hitam gitu. Awalnya kita semua kayak ngetahuin dia gitu, bercanda. Apa sih, dek? Karena dia serius banget, itu ada kakek kesini, terus uu, 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 kan? Maksudnya uu, uu. Tadi aku liat ada yang hitam, katanya di kamar. Kita semua kayak ketawa-ketawa gitu, ngetahuin dia. Taunya pas malemnya setelah Ari ngomong kayak gitu, saya tiba-tiba kebangun dengan ada satu sosok hitam yang berdiri di samping tempat tidur saya gitu. Terus kalau Indi juga diketuk-ketuk pintu, dan kalau misalkan ada sesuatu yang datang ke rumah ini, kadang-kadang itu ngaruh ke kucing-kucing ada di sini. Ribut gitu, ributnya bukan kayak ribut mau kawin, tapi ada sesuatu yang bikin mereka kayak panik. Jadi, malam ini saya meminta saudara-saudara saya untuk datang ke sini, mencari tahu, walaupun sebelumnya tuh udah pernah waktu kita syuting di mana tuh pernah kayak diberesin, tapi ini kayaknya belum beres. Kondisi saya saat ini juga, tadi bangun tidur dalam badan, sakit sebadan-badan, kakinya sakit, teleponan sama bapak, ternyata peletak kesakitan dia tuh sama kakek. Gak tahu apa. Kalau kalian melihat saya malam ini, kayaknya emang kurang fit banget, karena gak tahu ini kenapa. Berobat udah, terapi udah, karena saya pikir kan ada otot apa gitu, minum obat segala macem. Kalau misalnya udah medis, udah aneh, gak bisa ketemu kenapa, ya mungkin non-medis. Selamat menyaksikan, jenarisa ghost house tour, di rumah saya. ini vibes-nya begitu, anak-anak jenarisa dateng, terus dimatiin semua rumah, eh semua lampu, beda, langsung serempisan, leng-leng-leng-langsung. Terus, aku dari tadi gitu ya, pas bawang tidur nih, sampai sekarang keringet dingin di tangan gitu. Udah minum obat segala macem, makan, kan aduh takut salatri gitu. Makan, gak, gak haru, aku pengen, gak tahu. Terus, kejadian, beberapa tahun, yang lalu tuh, kejadian lagi, sekarang ya. Gak apa? kebangun, oke. Kalau gak kebangun, gak bisa tidur sebelum, melewati jam itu, jam 3. Iya, aku juga gitu. Jam 3 pas, atau gak 3.15. Oh iya, ini juga tinggal bareng saya kan, gitu disini. nah, gak tahu ya, kan aku pikir awalnya, sama Ekmerin, karena kan udah, udah ada hawar-hwar mau film gitu ya. Tapi, kayaknya lebih dari itu, ah gitu. kalau si beliau, gak akan se- ekstrim ini. Terus aku, mimpi, minggu lalu, jadi, satu rumah, di rumah bapak, tapi belum, sebelum di renov, itu kotor banget. kayak bolong-bolong, banyak tikus, tapi aku tuh pulang ke situ, pulang ke situ, diantarin, sama mamah, almarhum, mamah tuh gak masuk, kotor ya deh, sekarang masuk, ada aja, bersihin, mamah mau pulang lagi, mamah pergi, aku masuk kamar, kamar aku yang lama, yang di atas, bekas kamar kamu kan, itu teh, kayak bekas hujan, ambruk, kayak rumah kosong. Matiin lampunya semua, matiin suara aja. matiin suara aja. aku mahaa, caranya masih yang terang, teh. lainnya diberesan. sok, bisa sok, tapi sih nanya, sih nanya. sok, bisa, 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 bisa. Astaga. 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 Nyalain lah, Boya. Beneran itu aku belum cerita, tapi beneran, A. Air rumah kosong. Tuh. Ini terus syuting terberat buat saya. Iya, mereka biasanya, Bapak juga kalau ngasih pertanda misalnya ada yang nggak bener, ada yang harus diberesin, biasanya Bapak ngasih tahunya gitu, eh tak baju kotor. Iya kan? Kata Imah beresan. Nah itu yang kamu lihat di Mimpi Teh, biasanya kata-kata Bapak kayak gitu. Kotor banget, parah. Imah beresan. Biasanya Bapak kalau ngomong, ah, beres. Biasanya gitu. Karena belum sempat ketemu lagi, ya... Sampai ke kamu lewat mimpi. Emang? Ih, serang banget. Aku mimpinya setelah ketemu Bapak sih, Kak. Iya. Kata-kata. Mbak. Ooooooh. Nah mereka akan ditukar dia. hai 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 kula warga orang mah ikut campur bentuknya kulau mungkin ditunjukkan, sangat bagus, tidak tangan, tuh. Tunggu ya, ya. Adik, nupang kolot. Nupang kolot. Nupang kolot. Nupang kolot. Nupang kolot. Nupang kolot. Mata. Nupang kolot. Tunggu. Ini angin, sih. Canggu. Canggu. Tunggu. Lala-lala tapi bisa. Terima kasih telah menonton! 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 apa-apa ketika sekarang keras udah tadi saya matiin lampunya baru keluar sekarang udah mulai kalau merinding kerasalah ada something yang mungkin ini tuh kalau nggak salah dulu ya pernah dapet satu sosok yang hitam itu persis di area sini Oh iya benar ini ya itu pernah dapet sosoknya hitam itu dan itu itu hilang kemudian kalau saya rasain sekarang ya ini berganti sama sosok yang lain dan kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu itu pernah ruwatan yang ke sini itu pernah khusus itu dan sosok itu bukan maksudkan ini masa perempuan itu bahwa ini ada yang seperti nah seperti ada yang baju tapi kayak yang digeser digeser kedengeran enggak tadi ini terus dia langsung tiba-tiba apa nonggawin kepalanya nah ini waktu kita syuting di sini tuh nggak ada sosok perempuan ini terus waktu ruwatan pun ini nggak ada gitu suara ketawa aku juga tadi balesan kelek-ketek cuman ini apa ya sebenernya kalau nyambung dari tadi yang Risa resain dan bikin Risa panik banget wajar kondisi rumah jadi ngerasa nggak nyaman apalagi tempat paling private ini karena biasanya diserang atau yang diduduki mereka ketika pengen berbuat sesuatu adalah kamar jadi Risa sempat bilang saya rasa bagian tubuh saya ada di tempat lain nah tempat lainnya ini punya anak buah yang sangat panjang yang sebelumnya saya eh mediasi sebarang Risa ya kekeh si mahluk itu pengen yang paling tua yang mana rek bukolot nah rek dicupang kolot masalahnya dari situ nah sosok ini yang membawa banyak sekali makanya kalau Jeffrey kenapa ya ini mah nggak ada sebelumnya sekarang kok jadi ada Iya karena sosok yang tinggi besar yang tadi masuk ke Risa yang diawal yang membawa banyak sekali pasukannya untuk membuat nggak nyaman yang intinya pengen Risa ya makanya pada akhirnya beda-beda kan jadi kayak ini tuh itu dari lokasi gitu itu kan atau apa gitu dan lain-lain ini ya bukan hari ini lihat waktu itu pernah lihat kayak sapi gitu kan bentuknya ngamarin kayak gimana yang lain-lain tadi pas pertama kali datang hari sempat nyamperin juga sambil serius mukanya duduk di Pak Pak aku tadi denger suara perempuan pas mau merem serius mukanya atau kayak lihat perempuan matanya bongong marah itu kan sebenarnya dari penggambaran ya dia nggak tahu nggak mungkin kita segera nonton gitu kan bercerita secara ada perempuan matanya bolong katanya tapi gitu itu udah udah sampai nah hal seperti ini jadi Aduh ya ya kita tim jurnal Risa gitu ya ya Risa bisa gitu kan ya Insyaallah gitu di rumah ini tapi kalau kayak gini terus kan nggak di kehidupan pribadi gitu kita mau buka gini teh gitu kan kan banyak orang yang mikir wah setiap hari tuh baru berkaitan dengan jurik yang udah juga nyaman juga pada akhirnya kalau gini terus saya tuh kasihan gitu karena menahan itu tuh dengan fisiknya juga jadi sakit atau apa itu hampir setiap hari mau coba cek ke kamar mandi tuh ini udah saya sih yang paling kerasa disitu sama di sini nggak nyaman aneh nggak nyaman kalau di sini kan ini masa masuk langsung per-branding langsung beratnya lagi ya itu pagi lagi sama itu buat nanti ini kalau udah mas fisiknya udah ada ya kalau masih bisa didapet ngasih ya itu tadi saya sempat ngobrol sama Iko juga di luar ngeberesin hal seperti ini mah perlu konsentrasi khusus iya nggak sih ya ya bukan maksudnya kenapa nggak diberesin sekarang rada berat eh karena berurusan sama orang lain berberesin rada panjang gitu kecuali kalau misalnya mungkin ya kalau jurik yang sekedar dia ngikut ya itu mah insyaallah teman-teman berurusan sama orang lain ini kita harus mungkin habis syuting kita duduk bareng-bareng terus cari ibarat kita lihat ada cari tahu gitu akhirnya sampai ke akarnya ini hawa ini kemana dari mana gitu ada oke kalau keang saya belum seri ya jadi sempat satu kejadian ini agak sekali sih jadi ini di rumah hampir kena malam 2350 bulan November lah udah cukup lama ada bunyi ledakan sangat keras ya maksudnya ini dar gitu ya itu ya sampai si mobil-mobil bunyi saya sampai keluar turun melihat kondisi jalan itu nggak ada apa-apa terus saya kesatuan juga denger suara tapi enggak tahu dari mana asalnya sampai di grup RT gitu kayak denger ada suara ini ya denger apanya itu tapi enggak tahu itu enggak ada tapi itu terdengar sangat jelas asalnya dari atas atau di rumah ini gitu karena kenceng pisang suaranya teh kenceng pisang kalau jauh mungkin tetangga ini mah kayak entah di atas atau di di depan atau apa gitu saya enggak tahu kalau ada hubungannya kalau kerasanya itu memang ada di sini kan bunyi suaranya itu kalau bisa sampai kedengeran semua Kang ini bisa bilang ngeri ya ada sangar biasanya kalau jadi ditujukan tutup semua yang ada tempat itu tapi kalau bunyi dentuman itu atau suara ledakan itu hanya satu atau dua orang yang mendengarkan yang terdengaran biasanya ya targetnya dua orang itu ini kan semuanya artinya eh siapapun yang ada di rumah itu kemungkinan eh kalau memang benar-benar sihir ya ada ya mungkin kalau bahasa kita umumnya kita sering lihat itu kuntilanak lah ya namanya di samping ini nih posisinya ada di bawah shower dia berdiri disitu cuman wujudnya bukan nyerupain yang sudah utuh wujud itu enggak jadi masih putih aja manjang seperti itu cuman hampir samalah energinya kalau kita rasain secara batin oh ini kayaknya kuntilanak sekarang pun masih ada di sini di apa shower ini nah bisa kali ya kita cari informasi sedikit mengenai apa sih sebenarnya ini maksudnya gimana mau kirimankah ini kirimankah dari mana gitu Bismillahirrahmanirrahim jadi yang tidak akan pindahkan ke situ nah hmm cicing didik cicing didik, licing didik, licing didik, licing didik, licing didik berapa that cicing didik, cicing didik cacing didia cacing didia itu kantor tadi tuh nah iya didia iya dimana iya ya waktu itu mas akak dimana mereka mesti udang udang nyumput ayo no curi kaya kaya biasa nanyeng siwena reik naon mana reik naon ngomong dimana nabatnya didia gitu ya oh gitu wabun abijil kan so bener nao enak so cuman wapi-api gitu waww so kali kadyo reking siunan urang ngasihin ya kita tadi ngesmuring kak ngomong tuh bener tentang ciri kaya sop sop ngomong tuh bener ya terus nah cacing didia siun ngomong tuh bener ngomong tuh yuk dimana iya nabat ayah didia diimah iya pun awan ngomong tuh di mana suatu lu jelas Hai selesai kali ini itu aku udah berpicet dan terkarunya ingat tunjukkan wujud aslimu yang sebenarnya lah ngapain kesini jaga semua yang ngeganggu saya gitu sama istri saya yang jaga aku nyeremin gini ya nggak perlu saya nggak perlu ada yang jaga nggak usah punya Tuhan punya Allah yang jaga punya Allah yang jaga CB gareni on Allah Allah ya Allah 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 sebenarnya Allah ya kayak Allah 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 u Kok yang jaga ikutin. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jemput ya. Ah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sihir. Sihir ya. Makanya saya bilang harus diberesin. Bisa juga ya pada akhirnya untuk komunikasi sama yang. Bohong-bohong terus. Udah. Bohong-bohong terus. Udah gak bisa cari informasi mau ditanya dimana apa segala macem juga. Bisa jadi menyesatkan akhirnya. Dan tadi ya. Ini apa. Hanya gambaran kan. Jadi pas masuk ini. Luar Bandung ini tuh. Ya. Luar ini. Luar ini. Oke. Dan luar. Luar. Tim lain aja lu lah. Luar. Eh. Kita beres-peres di belakang, bro. jadi kita bertiga dapet spot paling atas di rumah Teteh yang katanya kemarin-kemarin tidur ada yang ganggu apa melangkah ya langkah ada lempar itu entah apa itu yang terjadi mungkin Insyaallah akan kita cari tahu kalau enggak ya mohon maaf paman nih yang paling keren nih Hai ya mungkin itu ada apa tadi ceritain dari tim satu dan duanya ada gangguan-gangguan tadi yang apa ya jenisnya paman banyak gangguan terus tadi juga tadi paman lihat juga merasakan ya ada sosok gede anak kecil perempuan lupa berarti paman the di sini juga adalah daerah sini itu ada di pojokan untuk deket situ kelihatannya tadi tapi kalau anak kecil tadi kebawahan mungkin juga salah satunya ini Rostop ini jarang banget dikunjungin Iya betul cari cindidia pengadilan pengundi rumah juga jarang banget kecuali kalau emang ada aktivitas gitu ya bisa jadi juga yang lalu-lalangnya iya kalau lagi musim hujan gini senang kerennya rintik-rintik pas lah cocok itu suasananya jadi kayak mereka petah aja gitu disini aku dari pas tadi kan aku ngeliatin dari pas teteh terusnya enggak yang di kamar si teteh bener-bener banyak banget yang tadi anak kecil tapi 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 aku nggak ngerasa di sini yang di kamar teteh yang luar biasa maksudnya di sini emang enggak yang ini banget kalau nggak kayak di bawahnya di kamar teteh emang aku sampai keluar pengen muntah enak barang rauh ingin enak itu teh paman yang betul mengirim-mengiriman banyak tadi ke apa yang datang ke Bang Jepri juga sesuatu perempuan tapi bisa apa berubah kayak laki-laki itu belum tentu di sini juga ada Aiko coba coba cari tahu Aiko ini buat kembangan Buku pul kong udara Pungin Terus ahir Hai carang saya hai 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 sok calik dimana gitu naik kemana-mana nonton sama Cicin video tercicin video Oh sukulin Hai ayahnya udah ya perioginya udah ada dia tuh ngayangnya urusan hai 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 ngajang Hai ngematin kan nubuh gaih mana kudusohan Nah gitu, madenanya. Nubogana. Orang Nubogana. Orang Nubogana. Orang Nubogana. Cukur orang Nubogana. Oh mani adina. Oh. Kenapa? Gak segitu. Gak segitu. Tepugu. Tepugu. Gak ... Reknaul. Gak segitu. Pupun tenang. Maik. Maik dititut. Maik dititut. Maik. Maik segomong tau. Gak segi. Gak segi. Gak segi, otomatis terang. Gak segi. Gak segi. Gak segi. Uca, ayo kursi aja. Oh, oh, oh. Duaos. Duaos. Oh, sama pinyo. Ya. Senyal. Duaos. Duaos. Wani hayang. Duaos. Wani hayang. Ayo kus. Tuaok tutehanuk. Juga ayah di sana. Oh, gitu acar ini. Saurangnya maksud untuk rumahnya. Bersanya. 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 Bersanya kau mau mana? Bersanya cukup. Bersanya cikipnya. Bersanya. 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 Jadi, jadi sama sebenernya. Ya, yang dibilang sama Allah, ada beberapa sosok yang memang mengganggu di rumah ini. Salah satunya dia, tapi dia kayaknya bukan. Dia salah satu anak buahnya gitu ya, Pak? Jadi ya, ternyata yang kita lihat tuh bukan sosok-sosok yang lalu-lalang terus diem di sini. Tapi memang, Ya Allah walaikum. Itu memang bisa aja suruhan. Tapi kalau yang lalu-lalang biasanya ngobrol. Ya, nggak segalak itu lah ya. Ya bisa jadi, Ya Allah walaikum kita nggak mau suruh-suruh juga. Cuma memang kalau, ya bener kata Paman, kalau sosok-sosok yang memang jalan terus melihat rumah ini kosong, diem. Itu akan bisa diajak ngobrol dan mungkin bisa disuruh pergi dengan kasarnya lebih mudah atau baik-baik lah. Tapi, yang tadi masuk ke Paman lumayan-lumayan. Kenapa? Lumayan galak? Jago gitu ya. Ini kelihatan jawara. Padahal tenang-tenang, Dak. Aku mah, maksudnya tanya nanya-ngobrol tapi ditinggalikan. Jadi, ya mungkin dia tadi ditanya berapa kali mungkin dia marah. Kita nya yang ngeyel gitu. Jadi, pengen tau. Nah, itu kayaknya. Mungkin. Udah mau nggak boleh. Lain nyau. Nah, tadi Faru lihat apa sebenarnya? Di bawah kanung hidung terus loba. Loba. Tapi aku ngeliat ada si teteh di sana. Ada si teteh sana. Mungkin. Jadi, mungkin. Liat terus ada si teteh. Aku mah ngeliatnya si teteh doang. Tau mana tuh bantuan. Ya udah nanti. Sekarang ya mudah-mudahan tidak ada. Ya, kita berdoa aja ya. Ya, berdoa aja. Sama teman-teman yang nonton juga ikut. Kita minta kasih Danya berdoa bareng. Buat keselamatan kalian juga yang nonton konten ini. Sama keselamatan kita semuanya. Geng Jurnal. Supaya semuanya baik-baik aja. Amin. Karena kita pengen terus ngonten. Tapi nggak mau ada. Hal-hal yang lain. Mengancam kita lah kasarnya gitu ya. Kita juga pengen tetep menghibur kalian. Jadi, kita sama-sama berdoa aja ya. Luhun. Waduh Allah. Akhirnya sama saya sudah penelusuran di rumah ini. Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang sudah datang. Terima kasih ya. Tapi mungkin memang belum tuntas. Sisanya akan dituntaskan tanpa kamera. Karena ada hal-hal yang perlu kita jaga. Yang perlu kita rahasiakan. Cuman akhirnya tahu gitu. Tadi bener-bener saya perasaannya kayak orang sawan atau nggak. Karena ketika mediasi itu kayak dibawa ke tempatnya gitu. Jadi bisa lihat apa yang dia lihat gitu. Terus rumahnya kayak gimana. Tempatnya kayak gimana. Dan suasananya seperti apa itu mengerikan banget. Semoga kita semua dijauhkan dari hal seperti itu ya. Kalau bisa kalian mengerti. Tapi terima kasih sudah menyaksikan jurnalisa malam ini. Banyak mereka yang nanya Pak. Ari Paman. Tes apa. Paman tuh masih sepupu kita. Dia tinggal di Jakarta. Gitu. Jangan lupa apa Pak. Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.